Oke bosmu, selamat siang dan selamat beraktifitas. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Sekop, Malang, Jawa Timur. Kali ini saya mau menjelaskan bagaimana cara memperbaiki shop breaker yang pocor atau cara servisnya itu gimana. Untuk kali ini, ini punya motor beat pop. Yang mau kita servis itu shop depan belakang. Karena depan belakang ini sama-sama pocor. Jadi mari kita ke tutorialnya. Untuk kali ini kita servis dulu shop yang depan. Oke, caranya itu sangat mudah. Bosku gak usah beli itu. Tapi bosku gak usah beli itu apa? Alat yang untuk mekan ini kita ambil kancingnya itu gak usah. Nah, bosku hanya butuh agung aja. Openg. Openg terserah. Openg-openg plus. Tapi ini kita jambitnya jangan terlalu keras. Takut ini aja. Nah, terus bosku tinggal tekan. Nah, kita tekan begini. Untuk kita tekan begini untuk mengambil kancing. Ini kancingnya dan ini tutupnya. Sangat mudah sekali. Kalau menurut saya ya tidak usah beli alat yang itu apa? Di aplikasi itu akan untuk mekan tutup ini. Hanya butuh ya satu alat tapi berguna untuk semua. Itu lebih mudah. Kalau ini kita kasih apa ini ya? Nah, ini kita tinggal tekan. Nah, kancingnya pun keluar dan tutup. Setelah itu kita buang oli. Setelah oli udah kita buang. Nah, lalu ini kita geduk. Itu terserah bosku. Sama pen seker kecil yang penting masuk ke sini. Nah, ini kita buat mata openg geduk. Kita bentuk koci L6. Ini kita geduk dulu. Fungsi kita duduk barusan itu. Bentar kita membukanya itu lebih mudah lah. Dan gak terlalu berat. Bentar itu kita kancing sama pepil. Ini kita buat mata openg geduk. Nah, habis. Ini keluar. Mudah sekali. Tua-tuanya. Kita keduk dulu barusan. Karena kita membukanya itu gak kerat atau gak keras. Kita pas puter koci L. Yang di sulingan kecil atau kolet ini. Ini terserah bosku untuk asopretornya. Jilat. Atau dibuji. Itu terserah. Tapi kalau saya yang penting bersih. Itu aja. Nah, setelah ini udah selesai. Kita ambil seal-nya. Karena seal-nya itu ada di dalam sini. Kita ambil dulu kancing. Setelah itu kita pakai openg min. Atau terserah bosku. Yang penting ini tipis. Nah, ini kita ketepak. Setelah ini masuk. Jangan diompek keluar. Kita ompek ke dalam. Setelah itu. Sil keluar. Mudah. Oke. Beres. Karena yang bocor cuma satu. Cuma nanti kita yang satu ganti om. Jadi tadi kita ganti seal-nya cuma satu. Ini hasil udah keluar. Sekarang bagaimana kita cari ganti seal-nya. Itu sangat mudah. Nah, ini isil-isil baru. Cuma karena saya udah terbiasa. Terus lagi ini ke shock breaker. Itu bisa semakin awet. Ini kita potong. Per. Ini per seal. Ini yang bagian dalam. Atau bagian bawah. Yang sesat. Terus ini per yang kecil. Yang bagian atas. Atau pas di bawah tutup seal. Ini kita potongin. Ya, secukupnya. Agar. Seal biasa semakin seret. Ini kita pasang. Oke, setelah kita pasang. Kita tinggal pasang seal-nya. Kita pasang. Ini terserah pakai cracker. Cracker atau apa. Yang penting ini masuk. Pas di dalam. Tabung. Atau potong. Sudah rata. Kita pasang seal-nya. Yang bagian atas. Oke. Setelah itu. Kita pasang kas-nya lagi. Ini yang satu tadi. Karena ini gak bocor. Jadi sini gak kita ganti. Cuma. Per yang bagian atas. Kita potong. Ya, kita. Potong secukupnya. Yang pasti ini ke softbreaker. Bisa semakin awet. Karena kan seal. Agar bisa semakin rapet dikit. Kita pasang kasut-nya. Setelah itu. Kita catok. Kita capit. Kasih per. Kita pasang kawfer-nya. Kawfer-nya. Ini disini ada ring kuningan. Ini jangan sampai lupa. Peri kecil ini. Ini jangan sampai lupa. Karena takut pocok. Ini tidak sampai lupa. Ini tidak sampai lupa. Sudah keras. Sekarang yang satunya Baut L6 Setelah itu kita isi oli Oli Ini adalah paruk Kalau sobrito bebek Itu separuh Atau setengah Is Sebenarnya kita itu Nggak pernah Nakar yang namanya oli Kita nggak pakai Bukannya kita begini Sudah terbiasa aja Itu oli ketika as ke bawah begini Itu oli di bawah sini Di bawah sini Oke Itu Pasti yang pas Setelah ini di bawah sini pas Itu kita tarik khasnya Kita lihat berat dan hentengnya Nah ini udah pas Kalau kebanyakan Ntar juga nggak akan nyaman Sampai ini Kita tarik bersama Kita pasang Pernya Kalian pun sama Cara pasangnya Kita cabet aja Lalu kita tekan dengan bubeng Kita pasang Kita pasang Kancing Kita pasang Kita pasang Oke 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 Nah ini Biar Biar jelas Ini Kita Biar jelas 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 Sampai jelas Biar jelas Biar jelas Biar jelas Biar jelas kita putar kita masukin lalu kita congel ring kita keluar kali ini kita buka kita tinggal lebarin sedikit-sedikit kelingannya ini kita dengan betel atau besi bulat beginilah caranya servisok raka tanpa harus pipa dipotong seperti ini cara servisnya dia pasti pakai beji listrik untuk gerindang atau alat-alat yang lainnya ini ini kelingan udah lebar kita keluar lagi ini supaya pergelangan cincin agak merata kita 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 ketuk ini ini karena setiap bos itu ada di bawah pergelangan cincin setelah itu kita 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 turunin dia lepas dari pergelangan cincin yang dimasuk pergelangan cincin itu untuk anjing bos supaya bos tidak bergeraknya turun setelah itu seperti biasa kita tarik asok trakernya kita keluarin dulu mungkin bos-bos sudah banyak yang tahu alat kita itu sederhana tapi memuaskan untuk buat servis mereka Hai tepung di ke dari banyak beza segera nasi tangga besar-besar kecil-kecil lebih tapi bagaimana kita cari servisnya bisa untuk kita kembali ke atas lagi kita bersih-bersihkan dulu aja kalau kita sih bersih sesukupnya sewajarnya harus bersih gitu yang pasti poli diganti pakai poli yang baru cepat akan cepat kalau kalau yang lama itu kan biarkan roda lenco agak cepat oke setelah itu kita pasang poli oke beres ini sama ini kita pasang berflip nah uli shockbreaker harus ada di bawah perkelangan cincin agak bawahan karena apa ntar pasti ada pos 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 ini tempatnya di perkelangan cincin ini nah ini ada tempat ada tempatnya terus kita ambil seal setelah itu nah ini shockbreaker kan belum pernah di servis yang belakang ini meskipun belum pernah di servis di pos ini nah ini untuk tempat keperangan cincin di tabungnya itu gak ada o-ring ini kita kasih sendiri nah itu kita pasang kita tegak nah o-ring tadi itu harus pas dengan perkelangan cincin di tabung nah karena itu tempat dia kita bentuk lagi perkelangan cincinnya kita harus benar-benar pas kalau gak pas dia shockbreaker ini kalau gak pas bosnya itu kalau ditarik asnya itu agak agak ada sendat-sendat sedikit terus oke Terima kasih. 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 Terima kasih.